selamat menikmati ini bisa dibilang salah satu event yang memang menarik sekali untuk aku karena sejujurnya aku tuh jarang banget hosting acara tapi khusus untuk Michael Kors dengan koleksi-koleksi terbarunya aku bersedia untuk diri host dan ternyata perlu sekali mingle-mingle dan melihat banyak sekali customer-customer yang membeli dan mematuhi koleksi-koleksi dari kembaraan Michael Kors terlalu penyelesaiannya masih memasaknya untuk kamu nih oh penting banget lah menurut aku dan bukan semua orang-orang tapi semua orang-orang yang sangat penting banget memilih ini tas di rumah aku dan aku karena orang yang kayaknya aku masih kertas tas yang besar jadi aku lebih suka tas yang kecil cuma kalau tas yang kecil ini tetap masuk semua barang-barang yang kita perlukan kan gak serang gue kecilan banget tapi gak aku sarankan apanya sih boleh ke orang-orang yang kita lili di kan? ke dalamnya? aku tau ini dalamnya cuma mirror water mirror waternya pun juga Michael Kors jadi karena ini khusus acara Michael Kors setelahnya sampai isi-isinya Michael Kors tapi kalau untuk itu itu hari ini aku tidak membawa itu semua karena aku cuma tau dari mobil terus langsung ke event terus kembali beli mobil tidak kurang menurut ini kan karangnya berpura-pura sekali karena seorang di kita ini cuma sih harus gak sih memakai kereta kalau misalkan ada barang-barangnya juga ada kalau misalkan ada barang-barangnya yang berpura-pura tapi bagus karena namun brand-nya terkesan sama sekali ya juga lah kalau misalkan ada rezekinya ya kenapa gak untuk pilih barang-barangnya yang lebih mahal gitu khidmat sebenarnya apapun barangnya dan berapa pun harganya kayaknya tergantung kita pakenya gimana kalau kita nyaman dan kita confident ya akan bagus-bagus saja kan ikut sampaikan dalam lagunya diri aku tuh metak peternakan nih iyaa maka seperti apa sih kak untuk semua sih korea yang peternakan sampai ngasih kapan kaya oh kamu langsung ya berlindungi berlindungi itu tuh mungkin inspirasi kan seperti aku juga mau ngomongin ceritanya jadi aku sama adik aku tuh memang hampir gak pernah keturukan aku terus tim youtube aku tuh nantangin aku gimana untuk melakukan sesuatu hal atau melakukan sesuatu perjalanan yang memang belum pernah kamu lakukan sebelumnya nah salah satunya adalah diri peternak jadi kita kemarin datang ke Garuda Farm terus kita nanti makan sapi nanti makan ayam milking the cow abis itu bersih kandangnya dan lain-lain itu seru banget dan memang terlihat dari luar tuh kayak menjijikan gitu atau seru cuma ternyata pada saat kita lakukan itu bener-bener apa ya teraputik ya menurut aku kayak sangat-sangat nyaman dan aku menurut aku kayak oh my god i would do it again gitu cuma memang agak bau karena teternakannya wajar tapi seru banget tapi kamu kan terlihat glamor dimana-mana kakit langsung ngotor-ngotoran gak gak cuma terlihat glamorannya setidaknya selebihnya aslinya aku bisa di kondisi apapun karena ini sebagainya baru oh ke pasar sekarang ke mall ke pasar oh iya memang tim youtube kami selalu menantang hal-hal yang apa ya hal-hal yang memang sangat kreatif gitu ya dan memang memang gak monotor gitu kalau misalkan disuruh ke mall lagi kayaknya udah biasa ya jadi kalau disuruh ke pasar terus disuruh nawar disuruh kayaknya hal yang luar biasa tapi memang mata semenyenangkan itu kadang-kadang kadang-kadang orang sana juga gak tahu kalau aku siapa jadi kayak ada bapak-bapak tiba-tiba nanya aku kenapa sih gue panjang kamera oh iya saya lagi lagi shooting oh kaget aku oh yaudah cepet-cepet belajarnya menurutnya yang kamu dapatin di pasar dan di peternakan kalau di apa yang kamu dapatin di peternakan dan di pasar ternyata dari yang kita lihat mungkin cara jauh atau dari TV yang ternyata punyikan dan kayak yang kita berpikir kayak aku gak mungkin suka gak mungkin bisa ternyata kalau dilakukan tuh seru-seru aja gitu dan memang sangat menyenangkan gitu mencoba hal-hal berarti kayak sebagai orangutangga ada tips ngirit gak sih? perempuan biasanya suka belanja kamu ada tips ngirit? iya ngirit gak sih? kadang gak sih pengalaman ngirit? oh iya mungkin untuk tips dari aku kayak jangan juga bukan ngirit tapi cuma kayak beli satu barang yang bisa dipakai berkali-kali jadi kayak misalkan beli baju aku lebih baik beli baju yang tidak ada patternnya jadi aku bisa gunakan berkali-kali tanpa orang tahu oh ternyata seperti pake kali ini disebut sebagai hot mama gimana nih kanya? aduh hot mom sejauh ini lebih hot mama gimana gak? gimana gak? body goals banget terus ya mungkin apa ya olahraga sih setiap hari seperti biasa aja ya kayak orang-orang juga banyak yang olahraga terus kayak sepertinya yang lebih penting sih makanannya aja ya jadi selalu inget ya you are what you eat selalu inget dan lihat apa yang sesuatu sebelum kita masukin ke dalam bulut gitu kalau bisa kita hindari ultra-processed food karena itu sangat-sangat terbekaya sebenarnya tidak bagus untuk pakai mammy gak inget gak berusaha apa? apa? apa ya yang aku cari adalah supaya aku bisa terus kuat gendong-gendong anak gendong gendong membagi wakunya oh oke sebenarnya kalau konten mengenai anak tuh cuma pure seorang ibu yang suka melihat anaknya dan perkembangan anaknya ternyata banyak yang suka dengan konten-konten itu jadi membuat aku semangat lagi untuk lebih apa ya membuat konten-konten yang memang inofatif tentang anak-anak atau yang lucu dihubung semangat lagi bodygolf apalagi itu mungkin yang tak mau habisnya tapi gak aku punya aku punya pintu jadi nickfield gak bisa nyapu bisa, aku bisa nyapu sebenarnya aku bisa nyapu coba lihat di slide-randa aku ada adegan nyapu kanikin bodygolf sebenarnya suka seblak sebenarnya suka seblak juga gak sih konten seblak kemarin aku baru pertama kali makan seblak jujur ini lah ini gak boleh makan ultra-processed berarti jaga penampilannya gimana tuh kanikin kan makan seblak itu minyak dan itu pertama kali makan seblak dan penasaran aku tidak suka makanya ini mungkin temen-temen juga ya jangan terlalu sering makan ultra-processed karena itu tidak baik untuk seakan kamu itu aja kamu itu aja iya ini suami kan juga kemarin suami 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 itu sebuah orang yang tak pernah taas kecepat di Indonesia kan beneran ini suami tipe tipe yang disusun penampilan gak sih kak suami terutama jadi jangan sama 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 penipuan penipuan namanya dicatut seperti apa kenapa nanya aku itu tadi 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 suami dilaporin gimana kak dengan suami yang dilaporin gimana kak dengan kasus dengan kasusnya blubber jatuh 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 kesian kesian dengan kasus yang blubber jatuh 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 jat ini saya suaminya ini suaminya nih kakak awas kak, sorry, sorry sorry ya, thank you ya aku makan dulu ya udah makan belum? ya makan sendiri ya thank you ya maaf ya kan Diki, dikejar maaf ya kan Diki maaf ya kan Diki, dikejar maaf